Intro Kembali tim jimat punya cerita Dengan judul Hurung Sinuman Empat tahun belakangan ini kekayaan Pak Kasin memang menanjak besar Tapi Pak Kasin bukanlah orang kaya yang pelit Dia sangat dermawan Dalam bergaul pun dia tidak membeda-bedakan antara si kaya dan si miskin Pak Kasin juga tak pernah mau menerima bunga dari uang yang dia pijamkan Istrinya Bu Situn juga demikian Karena itulah keluarga Pak Kasin sangat dihormati warga sekitarnya Sayangnya Pak Kasin bersama Ibu Situn ini belum dikaruniai anak seorang pun Itulah sebabnya pasangan suami istri itu mengadopsi dua orang laki-laki Parto dan Parji Mereka kakak beradik lahir dari keluarga yang masih kerabat Pak Kasin di desa seberang Kini Parto dan Parji masing-masing berusia sekitar 25 dan 24 tahun Setiap hari sejak sore hingga malam para tetangga berdatangan ke rumah Pak Kasin untuk nonton televisi Maklumlah di desa itu baru beberapa keluarga saja yang punya pesawat televisi Televisi warna 21 in itu oleh pemiliknya Sengaja ditaruh di ruang depan untuk memberi kolonggaran bagi penonton yang sering membludak Bahkan kalau hari minggu sejak pagi televisi itu sudah dihidupkan Sungguh Pak Kasin orang yang murah hati Orang-orang itu tak tahu apa yang membuat kekayaan Pak Kasin terus menanjak seperti tak terbendung Yang namanya rezeki itu sepertinya terus mengucur dari berbagai penjuru ke dalam pundi-pundi Pak Kasin Padahal Pak Kasin cuma berdagang kain dan tembakau Khusus pada hari pasaran pon dan peliwon dia berjualan kain Sedangkan pada hari pasaran paing dan wagi Pak Kasin giliran tembakau yang dijual Ada pun pada hari pasaran lagi Pak Kasin bersama istri selalu pergi entah kemana Banyak orang bertanya-tanya tapi tak pernah mendapatkan jawaban Soalnya mereka memang tak pernah berani menanyakan langsung kepada Pak Kasin atau Ibu Situn Sesungguhnya pada hari pasaran lagi itu Pak Kasin bersama sang istri hanya nyekar Menabur bunga di bawah pohon beringin yang tunggu di dekat Kalilanang di pojok desa itu Pohon beringin itu sangat besar karena memang sudah sangat tua Saking tuanya sebagian batangnya berlubang karena lapuk Itulah sebabnya orang-orang menyebutnya ringin keruong Terima kasih telah menonton! Tradisi ritual menabur bunga di bawah pohon beringin yang dilakukan Pak Kasin dan Ibu Situn Berawal sekitar 4 tahun lalu Saat itu Kasin masih bekerja sebagai pencari rumput pada seorang peternak sapi Pak Abdullah Pada suatu hari Kasin merumput di sekitar pohon beringin itu Ketika itulah Kasin melihat seekor burung perkutut yang bunyinya sangat bagus Tanpa pikir panjang Kasin meninggalkan keranjang rumputnya dan berusaha menangkap burung itu Maksudnya jika berhasil ditangkap burung perkutut itu tidak dijual kepada juraganya Pak Abdullah memang sangat suka memelihara burung Kemanapun perkutut itu terbang Kasin selalu mengikutinya Hingga Kasin kelelahan Keringat beras mengucur dari tubuhnya Tetapi Kasin tak putus asa Apalagi saat membayangkan segebok uang yang akan diperolehnya Jika burung itu berhasil dia tangkap Setelah terbang dari pohon satu ke pohon lainnya Perkutut itu akhirnya kembali lagi ke pohon beringin Kasin terus mengejarnya Tapi sayang Tampaknya kali ini tenaganya benar-benar habis Dia terjatuh persis di pangkal pohon raksasa itu Ternyata dia bukan pingsan malah tertidur Mas Kasim bangun Seponyong-konyong terdengar suara seorang perempuan Kasim membuka matanya Dan dilihatnya seorang wanita cantik di dekatnya Kasim tak percaya pada penglihatannya sendiri Dia membelalakan matanya Dia cubit pipinya sendiri Untuk meyakinkan bahwa dirinya tidak sedang bermimpi Kamu ini siapa? Wanita cantik itu cuma mengumbar senyum Tapi akhirnya keluar juga jawaban yang ditunggu-tunggu Kasim Namaku dia Arianti Kasim berusaha mengingat dia Dia merasa pernah mendengar nama itu Tapi Kasim yakin seyakin-yakinnya Bahwa dirinya belum pernah pernah dengan pemilik nama dia Arianti Rumahmu mana? Ya disini Aku benar-benar kelelahan Tapi Sampean tak mau mengerti Sampean terus saja mengejarku Oh mengejarmu? Kapan itu? Ya barusan tadi Lupa ya Lalu tanpa sungkan-sungkan dia Arianti bercerita Bahwa sesungguhnya dia adalah perkutut yang tadi diburu Kasim Kasim semakin bengong Kini Kasim sadar bahwa dirinya sedang berhadapan dengan makhluk halus Sebangsa peri Nyali Kasim nyaris saja lenyap Tapi melihat kecantikan dia Arianti Semangat kelelakiannya seperti terpomba kembali Dia Arianti bahkan menawarkan diri untuk jadi teman hidup Kasim Dengan syarat setiap hari pasaran lagi Kasim mau mendatangi pohon beringin itu Itulah kesempatan yang ditunggu-tunggu dia Arianti untuk memadu cinta Melepas rindunya kepada laki-laki dari bangsa manusia Bagaimana Mas Kasim? Sanggup enggak? Tanya dia Arianti makin menantang Kasim masih diam Mungkin masih menimbang-nimbang Terus aku kamu beli apa? Tergantung Mas Kasim Mau apa? Pengen kaya Aku sanggup membantu Asal sampai yang tidak lupa Setiap hari pasaran lagi Menaburkan bunga di rumahku dan memenuhi keinginanku Kasim pun menganggu Tiba-tiba dia Arianti berubah wujud jari perkutut Jinak di tangan Kasim Perkutut itu lalu dibawanya pulang Ditempatkan di dalam sangkar bekas Ketika Kasim menceritakan asal-muasal perkutut itu Situn terperangat Setelah Kasim mengatakan bahwa mereka akan menjadi kaya Berkat bantuan perkutut silmat itu Situn menjadi tenang Bahkan Situn juga tak berkeberatan Walaupun setiap hari pasaran lagi Suaminya harus memenuhi nafsu pirai dia Arianti Ya sudahlah Aku rela Asal kita bisa hidup enak Tidak lagi serba susah seperti sekarang Terima kasih telah menonton Demikianlah setiap hari pasaran lagi Pak Kasim mengunjungi istri mudanya Dia Arianti di pohon peringin itu Pada saat yang sama perkutut itu pun lenyap meninggalkan sangkarnya yang indah Tentu saja kembali ke pohon peringin tua Berubah wujud menjadi wanita cantik bernama Dia Arianti Berkat perkutut siluman itu pula Parto dan Parji bisa mengendari sepeda motor Dari jenis yang paling mutakhir Mereka tampil trendy Berkalung emas Pakaiannya pun bermerek Lepas dari itu semua seluh keluarga Pak Kasim Tetap bersikap baik kepada para tetangga Tidak pernah sombong walaupun kehidupannya telah berbalik 180 derajat Dari keadaannya empat tahun silam Pak Kasim dan Busitun malah sudah bisa membeli mobil Dan setelah mampu membeli mobil itulah Sapan Lek Kasim atau Yusitun Berangsur-angsur berubah pula jadi Pak Kasim dan Busitun Menggaji supir pun sebenarnya mereka mampu Tetapi Pak Kasim memilih menyetir sendiri Mulai dari mengantar Busitun Berbelanja hingga urusan-urusan lainnya Makin kaya Pak Kasim makin dermawan Dia rela mengeluarkan uang berjuta-juta rupiah Untuk membantu pembangunan desa Walaupun sudah menyumbang uang Namun Parto dan Parji tetap saja ikut kerja bakti Bahkan jika rombongan kerja bakti itu bekerja di dekat rumah Pak Kasim Busitun akan menyediakan minum dan jajanan berikut terokoknya Kemudian Parto terpilih jadi kepala desa Mengalahkan tiga calon lainnya Rumah Pak Kasim yang besar dan megah itu pun semarak dalam tiga hari Untuk pesta kemenangan Parto Dua ekor sapi disembelih untuk menjamu para tamu Parji juga sukses menyelesaikan kuliahnya Saat dia diwisuda seluruh keluarga datang menghadiri acara yang membahagiakan itu Untuk kesuksesan Parji juga diselenggarakan pesta besar-besaran Nanggap campur sari istana Pimpinan Kibanu Asmoro Singdui Tim Jimat Radio Istana FM Pak Kasim menjadi sangat sibuk Banyak acara, banyak kegiatan Karena dia juga dipercaya menjadi ketua pengurus sebuah yayasan Yang bergerak di bidang pendidikan Akibatnya kewajibannya mencukupi nafkah batin Dia Arianti jadi terlupakan Sudah empat kali Pak Kasim absen Bahkan pada hari pasaran lagi yang kelima dia juga lupa Sampai suatu hari Pak Kasim mendapati sangkar emas itu telah kosong Pak Kasim kaget Saat itu juga dia menyadari keteledorannya Segera burung perkutut itu dilacaknya ke pohon beringin tua Namun tak ketemu Bu Situn menangis sehari semalam Tetapi tangisan itu tak berhasil memanggil kembali perkutut siluman yang hilang Pak Kasim jatuh sakit akhirnya Sudah seminggu Dokter angkat tangan Sebab menurut pemeriksaan medis Pak Kasim tidak apa-apa Sakitnya tergolong sangat aneh Dia hanya merasa sakit Mungkin dan tidak benar-benar sakit Tapi apa bedanya dengan sakit beneran Kalau seorang merasa sakit Parto dan Parci ikut bingung Apalagi Bu Situn Bisanya cuma menangis Kadang-kadang meratak minta ampun kepada dia Arianti Siapa Bu Diah Arianti itu Bu? Bu Situn tak menjawab pertanyaan dari Parto anaknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Malam itu sangat pekat Tak setitik bintang pun tampak di langit apalagi rembulan Dingin seperti menggerus tulang Seperti biasanya para tetangga berkumpul di rumah Pak Kasim Kali ini bukan untuk menonton televisi berwarna 21in Melainkan untuk menunggu Pak Kasim yang masih tergolek tak berdaya Tiba-tiba di tengah malam pekat itu Terdengarlah suara perkutut manggung Semua orang terkejut Pak Kasim dan Busikun juga terkejut Perkutut itu ada di dalam rumah tapi tak terlihat utah hingga di mana Di dalam sangkar tampak kosong Busikun makin yakin bahwa lenyapnya perkutut itu penyebab sakit suaminya Sensasi malam itu ternyata masih terus berlanjut Saat semua orang merasa putus asa untuk dapat menemukannya Tiba-tiba perkutut itu sudah hingga di atas kepala Pak Kasim Parto dan Parji yang duduk paling dekat dengan ayah angkatnya Jadi kaku tak bisa bergerak Begitu pula yang lain seperti tersihir Pak Kasim sendiri sudah sedemikian parah Sudah tiga hari tak bisa berkata apa-apa Setiap perkutut itu berbunyi Pak Kasim seperti semakin kesakitan Bahkan sampai menggeliat-geliat Malam pekat itu terus merambat Angin makin kencang dan gerimis pun turun Suara perkutut itu terus terdengar mengumandang Pak Kasim menggeliat matanya melotot Lidahnya menjurur panjang Sekali-kali penggeliat Pak Kasim jatuh dari ranjangnya Orang-orang masih terpaku Masih seperti tersihir oleh perkutut siluman itu Hanya dalam hitungan ketik mantan pencari rumput itu Mengembuskan nafasnya terakhir Saat itulah orang-orang seperti dilepaskan bersama-sama Dari pelenggu sihir yang sangat sensasional itu Ada pun perkutut siluman itu Kini mungkin sedang menunggu kekasih yang baru Untuk itu jimatres-jimatres dimanapun Anda berada Jangan sampai Anda berurusan dengan hal-hal koib Dengan maku halus apalagi ada perjanjian Bagaimanapun juga Anda akan dilupakan Dan Anda juga akan dibawa Masuk ke dalam maku halus itu Dan ingat maku halus itu Tidak pernah menepati janjinya Anda bersama tim Jumlah Jumlah Terima kasih telah menonton!